Intro Kenapa BTS tak mau mainstream? Menurut RM BTS punya karir 10 tahun yang luar biasa Mereka berubah dari pendatang baru yang tidak dikenal Menjadi superstar global Tapi mereka tidak melupakan siapa mereka Dalam wawancara dengan majalah Billboard BTS berbicara tentang pandemi COVID-19 Pembaruan kontrak mereka Manipulasi chart dan banyak lagi Termasuk tujuan mereka saat ini Ketika ditanya tentang tujuan utama mereka RM mengatakan kepada Billboard Bahwa dominasi yang mengubah industri di luar negara asalnya Tidak ada dalam daftar di masa lalu BTS pernah mengatakan bahwa mereka ingin tetap setia pada diri mereka sendiri Dan warisan Korea mereka Salah satunya dengan menulis sebagian besar musik dalam bahasa Korea Penyak artis yang berusaha membuat gebrakan di Amerika Serikat Tapi BTS punya rencana lain Aku rasa kami tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari arus utama di Amerika Serikat Kata RM Dan aku tidak menginginkan itu Tujuan utama kami adalah melakukan tur stadion besar-besaran di sana Itu dia RM bahkan juga menutup tuduhan manipulasi tangga lagu ARMY Khusus 2021 BTS telah menduduki puncak tangga lagu dan membuat sejarah Butter secara resmi menjadi lagu musim panas karena juga menjadi hit terlama di tahun 2021 Lagu ini menduduki nomor 1 di chart Billboard Hot 100 selama 9 minggu Dan bahkan lagu itu tetap berada di 10 besar untuk 13 minggu berturut-turut Tapi setiap kali BTS meraih kesuksesan terutama di tangga lagu Orang-orang akan selalu menuding dan menuduh grup itu dan fandomnya Mengeksploitasi celah dengan tujuan untuk mendorong kinerja single BTS Mereka percaya bahwa salah satu alasan dibalik kesuksesan Butter adalah karena punya banyak versi Termasuk remix dan pembeliannya oleh penggemar Nampaknya orang-orang tidak senang dengan kesuksesan BTS terhadap chart musik hanya didasarkan pada streaming dan airplay Meskipun lagu-lagu BTS juga termasuk dalam kategori tersebut Ada yang mengatakan bahwa mereka memanipulasi tangga lagu Karena pembelian lagu oleh fandom menyebutkan sebagai pembelian massal dan cara penipuan Apakah mendukung artis membeli lagunya dianggap sebagai kejahatan? Kita selalu diberitahu untuk tidak membajak atau mengundur secara ilegal karya seniman Dan sekarang kita tidak dihancurkan untuk membeli Beberapa orang merasa curiga bahwa ada penggemar BTS yang menawarkan penggantian biaya pembelian single oleh penggemar lain Karena mereka bertanya-tanya dari mana sumber dana itu Billboard menjelaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan penjual lainnya didanai oleh suatu artis atau label Atau manajemennya diperhitungkan dalam kinerja tangga lagu Billboard secara langsung bertanya pada presiden bikin musik Shin Young Jae Apakah hype sendiri yang mengatur penggemar dalam manipulasi chart apapun? Dia menanggapinya dengan tertawa kecil sambil membayangkan betapa menyenangkannya Kalau mereka benar-benar bisa berperan dalam charting Bukankah lebih baik kalau kita benar-benar mempunyai kemampuan untuk mendalangi hal seperti itu? Aku mengerti bahwa ada perkembangan pasar terkait dengan BTS yang mengejutkan bagi sebagian orang Tapi aku tidak percaya pasar Amerika Serikat adalah pasar yang dapat dengan mudah dikuasai hanya dengan mengundur saja Kami pikir pengaruh lagu-lagu itu terlihat dalam banyak hal dan kami bangga dengan pencapaian itu Kata presiden musik Big Hit Shin Young Jae Billboard sendiri dalam wawancara dengan BTS mengangkat topik ini Terlepas dari tuduhan ofensif yang menuduh ARMY melakukan manipulasi grafik Pemimpin BTS RM menangani pertanyaan ini dengan sangat berkelas Dia menjelaskan bahwa kalau mereka begitu peduli dengan penjualan lagu Maka Billboard punya kekuatan untuk mengubah aturan mereka sendiri Agar aturan itu seperti streaming atau pemutaran lebih mempertimbangkan peringkat Ini pertanyaan yang wajar Tapi kalau ada perbincangan di dalam Billboard tentang apa yang seharusnya mewakili posisi nomor 1 Maka terserah pada mereka untuk mengubah peraturan dan membuat streaming lebih membebani peringkat Kata RM RM juga membela tidak hanya grupnya seperti pemimpin hebatnya tetapi juga ARMY Meskipun BTS mungkin mendapatkan ARMY tepat di belakang mereka saat RM melakukan Red Dibatter Sepertinya ARMY juga punya BTS tepat di belakang mereka Mengecam kami atau penggemar kami karena mencapai nomor 1 Dengan penjualan fisik dan unduhan Aku tidak tahu apakah itu benar Rasanya seperti kami menjadi sasaran empuk karena kami adalah boyband Artis Kpop dan kami punya loyalitas penggemar yang tinggi Kata RM Yang terbukti disini adalah fandomnya benar-benar setia Begitu pula BTS sendiri Jadi tentu saja mereka saling mendukung secara alami Jin juga pernah menyajikan perpanjangan kontrak BTS dan janji hype Sulit membayangkan dunia tanpa boy with love, dynamite, butter, permission to dance, dan hits terbaru lainnya Tapi kalau keadaan berubah lagu-lagu BTS ini tidak akan ada Pada mama 2018 di Hong Kong Jin mengungkapkan bahwa BTS sempat mempertimbangkan untuk bubar di awal tahun Sebaliknya ketujuh anggota memilih untuk memperbarui kontrak mereka dengan hype Kami mengalami kesulitan mental selama awal tahun ini Saat berbicara satu sama lain kami bahkan berpikir untuk bubar Tapi kami mengumpulkan kembali hati kami Dan aku senang kami mampu menghasilkan hasil yang luar biasa Kata Jin Awal tahun itu di You Quiz on the Block Jin dan Suga berbicara lebih banyak tentang pembaruan kontrak dan alasan kenapa BTS mengalami kesulitan Para anggota merasa tertekan dengan meroketnya perhatian yang mereka terima Daripada bubar BTS memutuskan untuk istirahat sejenak untuk beristirahat dan memulihkan diri Sebulan kemudian mereka siap tampil lagi Kami ditekan Seolah-olah yang kami lakukan hanyalah rajin melakukan pekerjaan Tapi kemudian kami mendengar bahwa kami berkontribusi untuk bangsa Sehingga kami begitu tertekan Istirahat sangat menyegarkan kami Dan ketika kamu istirahat selama sebulan itu membuatmu ingin tampil lagi Kata Suga Kini dalam memancara barunya dengan majalah Billboard Jin mengingat kembali keputusannya mengubah kehidupan itu sekali lagi Saat itu hype membuat janji kepada BTS yang menurut Jin telah dipenuhi Kami dijanjikan oleh agensi bahwa mereka akan melakukan segala upaya untuk mendukung semangat kami dalam tampil Kupikir mereka menempati janji itu Kata Jin Bahkan kalau BTS tidak mendapat dukungan dari agensi mereka Mereka masih punya kepercayaan satu sama lain Kami akhirnya mengatakan satu sama lain bahwa Karena kami bekerja sangat keras hingga saat itu Mari kita lihat seberapa jauh kita bisa melangkah Kata Jin Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini Tapi kami berkata Persetan dengan agensi Persetan dengan semuanya Mari kita menaruh kepercayaan kita pada para anggota dan penggemar dan memulai lagi Sejak saat itu BTS akhirnya memulai kembali Dan mereka tentunya berhasil Kini beberapa member sedang menjalani wajib militer Dan member-member lain akan menyusul Tapi Army dengan setia Menunggu mereka kembali hingga tahun 2024 Seperti yang telah mereka janjikan Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!